Hai hal teman-teman semuanya balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV nah kali ini kita akan memberikan tips ya untuk mengamankan akun kita jadi kita kalau bermain Facebook itu tentunya kadang enggak ada enggak aman juga ya kadang ada orang yang sengaja menser sesuatu yang berbentuk spam atau seseorang yang menser malware gitu kan atau video-video yang enggak mengenakan itu berupa kejaman dengan sebagainya Nah kita akan coba untuk memblokirnya dan mengelola pemblokirannya caranya pertama teman-teman semuanya buka Facebook teman-teman ya kalau udah terbuka Facebooknya lalu di bagian kanan lain atas itu ada tanda panah ke bawah lalu teman-teman klik pengaturan nah di pengaturan ini teman-teman langsung klik bagian pemblokiran nah di bagian pemblokiran ini teman-teman bisa memilih yang mana yang mau di blokir gitu blokir pengguna bisa blokir tambahkan nama atau emailnya jadi kalau sudah kita blokir orang tersebut tidak bisa melihat kita dan kita tidak bisa melihat orang lain nah ini blokir pesan juga bisa pesan yang masuk ke sudah permintaan pesan ini bisa di blokir nah blokir undangan aplikasi jadi kalau orang-orang yang mengundang kita rumah untuk menggunakan aplikasi ini juga bisa di sini nah ini gampang banget bloker aplikasi aplikasi-aplikasi yang berbahaya nah kemudian ini blokir halaman-halaman halaman yang selalu muncul dan selalu muncul nah contohnya kita contohkan eh kalau misalnya kita mau blokir ini bisa kayaknya pokoknya bisa kita semua blokir nah Hai senus nah cari lupuan nanti ada tulisan blokir pokoknya Nah jadi kalau untuk membukanya teman-teman nggak usah bingung gimana teman-teman blokir saya jadi pengaturan lalu pemblokiran dan di sini blokir penggunaan misalnya sudah ada di sini nah kalau ini blokir pesan maka kalau udah kayak gini kita bisa buka dengan cara batalkan blokir kalau kita klik dia akan hilang dan kita bisa buka aplikasi blokir pesan-pesan yang tadi kita blokir nah begitu teman-teman semuanya kayak gini nih udah bisa kita buka nih kita klik Nah kalau udah bisa di klik ini ini berarti udah selesai Nah begitulah caranya untuk membuat Facebook kita lebih aman ya memblokir blokir-blokir ya enggak papa walaupun terkadang blokir itu tidak menyenangkan ya Oke kemungkinan teman-teman semoga tips ini bermanfaat hai 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 hai